Berarti dapat kita simpulkan bahwa penjualan real-time-nya Zodiac itu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang disiapkan oleh agensi. Agensi menyediakan... Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik saja nih? Entah itu karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi punya banyak masalah nih? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't be bab waiting. By the way, mungkin kalian sapok ya sama ini. Kayak nggak ada warna cuy. Ini dikarenakan efek gorden. Jadi untuk yang putih-putih ini ketutup sama warna gorden-nya, Yorobun. By the way, abaikan tentang itu. Dan kita akan fokus tentang apa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah Yorobun, di video kali ini aku akan menginformasikan tentang update informasi seputar dunia perkepapan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topi pertama. Di topi pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana update perkembangan soal penjualan album Zodiac dan juga VB Up. Sejauh ini, sudah berapa banyak sih album mereka yang terjual? By the way, yang akan kita bahas album yang baru dirilis ya. Kalau Zodiac, itu kan merilis Solde. Sedangkan VB Up merilis Lock On. Dan untuk mengawali pembahasan kali ini, mungkin aku akan jelasin dulu sama kalian apa sih perbedaan penjualan Circle dan juga Hantio. Karena aku lihat di sini banyak banget nih teman-teman yang kayak nggak paham gitu loh. Ini gimana sih? Maksudnya kegimana nih Circle, Hantio? Bedanya apa sih bang? Alright, aku akan jelasin apa perbedaan antara Circle dan juga Hantio. Dimulai dari Circle. Circle itu apa sih? Nah teman-teman, dulunya Circle ini juga banyak disebut orang sebagai gaun. Penjualan album yang dihitung di Circle antara lain adalah, yang pertama, pengiriman album dari distributor ke pengecar. Seperti yang dilaporkan oleh distributor. For example, album dari Dream Us, KKOM, Gen Music, dan lain-lain ke pengecar seperti Sinara, Hot Tracks, Jazz Asia, dan lain-lain. Yang kedua, penjualan yang terhitung di Circle itu digunakan oleh GoldenEast Award dan beberapa penghargaan akhir tahun lainnya. Selain itu, harus menjadi anggota Asosiasi Industri Konten Musik Korea atau KMCIE, agar album dapat dilaporkan di gaun atau Circle. Adapun, agensi-agensi seperti SMA Entertainment, JWP Entertainment, YJ Entertainment, dan juga perusahaan manajemen lainnya, itu tidak melakukan pelaporan sendiri ke Circle. Dicatat, tidak melakukan pelaporan sendiri ke Circle. Sedangkan Hantio, Hantio itu kayak gimana sih? Nah, Hiroboin, biasanya penjualan album yang dihitung di Hantio, itu adalah penjualan eceran album dari pengecar ke konsumen. Seperti yang dilaporkan oleh perangkat lunak, inventaris pengecar. Kemudian, ditambah dengan perkiraan jumlah yang dihasilkan oleh sistem pengambilan sampel dan penambahan data Hantio. Contoh, album yang dibeli oleh pelanggan di Asosia, K-Pop Town, K-Town4U, List Music, Sinara, dan lain-lain. Kemudian, penjualan di Hantio itu digunakan oleh Music Bank KCat dan juga acara penghargaan mingguan lainnya atau acara Music Show lainnya. Selain itu, harus menjadi toko anggota Hantio untuk melaporkan data penjualan ke Hantio. Toko anggota Hantio mencakup sekitar 85-95% penjualan di Korea. Bagian tanya jawab baru di Hantio 2.0 sekarang menyatakan bahwa 95% yang sebenarnya mencakup toko anggota yang berlokasi di luar negeri atau menjual di luar negeri, alias di luar Korea maksudnya Hiroboon. Selain itu, untuk penjualannya diperbarui oleh sistem inventaris yang diinstal ke Hantio. Kesimpulannya adalah, Hantio itu mengukur penjualan album secara real-time, alias jumlah salinan album atau jumlah kopi album yang terjual dalam 1 jam, 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Jadi misal kita beli di jam ini, atau kita beli di hari ini, nanti langsung masuk teman-teman perhitungannya ke Hantio. Begitu. Sedangkan kalau yang circle ataupun gaun, itu merupakan total penyiriman salinan album yang didistribusikan dari lebar rekaman dan juga distributor. Atau kayak jumlah album yang sudah disiapkan oleh agensi untuk dijual. Begitu, Hiroboon. Jadi gimana nih? Udah paham? Dengan perbedaan antara circle dan juga Hantio? Terus, disini mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, kalau begitu, sistem manas yang lebih penting untuk dilacak oleh penggemar, Hantio, atau circle? Hiroboon, untuk hal ini, kita itu harus memantau keduanya. Karena semakin tinggi angka di Hantio, berarti semakin tinggi angkanya di gaun. Dan sebaliknya, perusahaan itu bersedia untuk memproduksi lebih banyak album. Dan mengirimkannya ke toko album, jika penjualan real-time dari Hantio menunjukkan hasil yang sangat baik. Terus, pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa sih kita itu melihat ada perbedaan besar antara penjualan di circle dan juga Hantio? Itu kenapa sih, Bang? Nah, teman-teman, ketika kita melihat perbedaan besar antara penjualan Hantio dan juga circle, biasanya hal ini berarti, perusahaan tersebut mungkin memproduksi banyak album untuk memenuhi permintaan di masa depan. Namun, mereka tidak mempertimbangkan berapa banyak penjualan sebenarnya. Dan itulah sebabnya, kadang-kadang kita dapat melihat angka circle disesuaikan, dikarenakan album-album tersebut dikembalikan ke perusahaan. So, teman-teman, kurang lebih seperti itu bagaimana penjelasan soal circle dan juga Hantio. Maybe ada yang mau lagi dipertanyakan, mohon komen di kolom komentar, siapa tahu next time, ataupun nanti bisa aku balas-balas komentar kalian. Oke? Dan teman-teman, kita akan melihat bagaimana penjualan album Soldi dan juga lock on sejauh ini. Kita mulai dulu lihat bagaimana penjualan album Sodiak dengan Soldi. Sudah berapa banyak sih album yang terjual? By the way, untuk sumbernya ini aku ambil dari Korea yang sales ya. Soldiak Soldi, formatnya adalah second single album, tanggal rilis 14 Maret 2024. First D sales di Hantio itu terjual 15.618 kopi. Satu minggu penjualan itu 22.817 kopi. Dan satu bulan sales itu terjual 18.892 kopi album. Dan total sales di South Korea dari circle-nya adalah 18.892 kopi album. Berarti dapat kita simpulkan bahwa penjualan real-time-nya Sodiak itu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang disiapkan oleh agensi. Agensi menyediakan sekitar 18.892 kopi album. Tapi ternyata jumlah yang terjual melebih itu, mencapai 22.817 kopi album. Wow, amazing ya? Debug, debug, debug. Kemudian Vivi Up dengan album debutnya yang bertajuk Lock On, itu sudah terjual 885 kopi album di Hantio. Wow, ini jumlah yang menurut aku lumayan tinggi loh teman-teman. Soalnya ini album debut juga, debug. Dan rinciannya adalah sebagai berikut, coba kita lihat. Di hari pertama terjual 341 kopi album. Di hari kedua, 201 kopi album. Di hari ketiga, 39 kopi. Di hari keempat, 148 kopi. Kemudian di hari kelima, terjual 153 kopi. Di hari keenam, itu hanya 1 kopi saja. Dan di hari ketujuh, 2 kopi saja. Dan jika kita totalkan, jumlahnya mencapai 885 kopi album terjual. Amazing. Sementara itu, penjualan di circle-nya mencapai 1.787 kopi album. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana penjualan album dari Zodiac dan juga BB Up sejauh ini. Kita doakan semoga kedepannya makin tinggi dan juga makin tinggi. Dan nyuruh pun, sekarang kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang Eyelid. Yang baru-baru ini menghadapi tuduhan plagiarisme. Terhadap lagu mereka yang bertajuk, Lucky Girl Syndrome. Ini lagu favorit aku sih, ya robon. Jujur, aku suka banget sama lagu ini. Apalagi suara minju di lagu ini, buh, keren banget suaranya minju. Sumpah, suka banget sama suaranya minju. Kayaknya bias aku di Eyelid minju deh. Yeah, I think so. Terus masalah plagiat-plagiat. Ini kok bisa gitu loh? Lucky Girl Syndrome dituding plagiat lagu orang. Ini penyebabnya apa sih? Atau kronologinya kayak gimana sih? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Kelgrup Hype Labels dan juga Belip Lab, yaitu Eyelid, kembali menghadapi tudingan plagiarisme. Setelah minju secara terbuka menyebut mereka seperti menciplak ataupun meng-copy konsepnya Nugens. Kali ini giliran lagu Lucky Girl Syndrome yang dianggap mirip dengan lagu Favorite Liar, milik band pop rock asal Amerika, DREX. Melalui forum komunitas online Deku, netizen mengungkapkan bagaimana keterkejutan mereka atas hal tersebut. Hal yang menjadi perhatian netizen Korea adalah instrumen musib pada bagian awal Lucky Girl Syndrome yang terdengar sedikit mirip dengan Favorite Liar. Namun, jika kita dengarkan lebih sesama, kemiripannya hanya terdapat di bagian awal lagu saja. Selebihnya nggak ada yang sama-sama sekali. Dan untuk tambahan informasi, Lucky Girl Syndrome merupakan lagu yang ditampilkan dalam album IP debutnya Eyelid Super Real Me yang baru dirilis beberapa bulan lalu. Sedangkan untuk lagu Favorite Liar sudah dirilis pada tahun 2016 silam. Jika ada kemiripan musik yang digunakan, tentunya Eyelid akan menjadi sasaran kritik dikarenakan mereka merilis terakhir kali. Dan teman-teman, coba ya kita dengerin bareng-bareng seperti apa lagu dari Eyelid yang Lucky Girl Syndrome dan juga lagu dari DREX yang Favorite Liar. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya. Nah, kalau kalian sendiri usai mendengarkannya gimana? Apakah menurut kalian itu terdengar mirip atau bagaimana nih? Dan seandainya kalau mirip, juga belum ditutup lagia sih teman-teman karena ada kemungkinan bahwa mereka itu menggunakan sampel yang sama seperti itu. Dan coba kita baca ya seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai hal yang satu ini. Yang pertama ada yang komen, Ini sangat mirip, aku terlejut sih karena kedengarannya sama di telingaku. Menurutku nggak sama sih, nggak ada warna air. Sebaliknya, kelompok lain lebih mirip dengan Refuge. Tidak juga nggak mirip, aku tidak menemukan kesamaannya, publik hanya ingin mencari-cari kesalahan grup tersebut. Oke, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Jadi kesimpulannya adalah ada netizen yang mengatakan, oh mirip ya gitu, selalu aku dengerin mirip nih. Tapi ada juga netizen yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak mirip-mirip banget tuh. Kalau kalian sendiri gimana nih Robon? Ntar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, iLead belum lama ini berhasil meraih Perfect All Kill untuk lagu mereka, Magnetic. FYI, di sistem cap musik Korea Selatan, ada tiga isilah kesuksesan sebuah lagu. Ada Real Time All Kill, Certified All Kill, dan juga Perfect All Kill. Ada pun untuk lagu yang dapat predikat Real Time All Kill, berarti berhasil menempati posisi teratas di tangga lagu utama secara Real Time. Sedangkan untuk Certified All Time, berarti sebuah lagu berhasil ada di posisi teratas berbagai cap musik utama secara Real Time, dan juga harian. Dan Perfect All Kill adalah kasta paling tinggi nih guys. Sebuah lagu diberikan sertifikasi PAK setelah mereka berhasil menempati urutan pertama di Real Time, harian, serta mingguan. Dan tidak banyak nih musisi yang bisa mendapatkan status ini. Sejak awal tahun 2024 dimulai, baru ada Ayu, Bibi, hingga G-Idle, yang berhasil menolehkan sertifikasi PAK buat lagu-lagu mereka. Ada pun untuk magnetik, seperti laporan dari Insta's Chart hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang lalu, berhasil menempati peringkat pertama di semua chart major di Korea Selatan, mulai dari Melon Daily hingga Melon Top 100, Jenny, YouTube, Flow, Vibe, hingga Bugs. Di platform Spotify, lagu ini resmi menjadi lagu debut di grup K-pop, yang paling cepat mencapai 100 juta streaming. Blip Lab mengumumkan, per tanggal 20 April 2024, bahwa lagu magnetik sudah didengarkan lebih dari 103 juta streaming di platform Spotify. Butuh waktu 27 hari buat Ayu Lid untuk mencapai total streaming di atas 100 juta, dan menjadikannya lagu debut di grup K-pop yang paling cepat meraih prestasi tersebut. Anyway, meskipun terlambat, congratulationsnya atas pencapaian yang sudah didapatkan oleh Ayu Lid dengan lagu magnetik. By the way, informasi dari Ayu Lid tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi ya teman-teman di video berikutnya. I'm Yusul Kipame, dan aku juga minta maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus kita koreksin nih. Langsung aja, komen di kolom komentar apa yang harus diperbaiki. Sampai jumpa, dan selamat beraktifitas, Yorobun. Goodbye.